Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbya wal mursalin Sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in Amba'ad Kajian Usulul Fikhi menggunakan kitab Al-Bajiz Yang disusun oleh Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhayli Sohibul Fadilah Profesor Doktor Wahbah Az-Zuhayli Kita lanjutkan Kita sudah berada di halaman 32 Bismillahirrahmanirrahim Pasti Sampainya pada kita ini Jadi Bahwa tidak ada keraguan tentang Sampainya Al-Quran pada kita Jadi Keaslian Al-Quran Itu benar-benar terjaga Dari sejak diturunkan Hingga sekarang ini Bayangkan Al-Quran turun Yang menghafalkan Banyak Dan yang menulis Banyak Meskipun nulisnya ada di macem-macem Atau di Kulit Ada di pelepah Korma Ada segala macem Tapi itu ditulis Dihafalkan Oleh beribu-ribu sahabat Setelah itu Bahkan tidak hanya itu Ketika penulisan ayat Al-Quran itu Biar tidak bercampur dengan yang lain Ada larangan dari Rasulullah Untuk menulis Hadis-hadisnya Eh jangan ditulis Dulu hadis saya Selain Al-Quran Jangan ditulis Kalau yang sudah terlanjur Nulis dihapus saja La taktubu anni ghairal-Quran Wa mangkata wa'anni ghairal-Quran Fal yamhuk Dihapus saja Untuk menjaga kemurnian Al-Quranul Gharim Sampai segitu Upaya dilakukan Semenjak dini Semenjak Al-Quran diturunkan Setelah itu Generasi setelah sahabat Tabiin Puluhan ribu yang menghafal Bahkan sudah ditulis Dalam masyaf-masyaf yang Banyak sekali Sejak zamannya siapa Sayyidina Osman Setelah zaman tabiin Zaman tabi utabiin Bahkan ratusan ribu Penghafal Quran Dan para Penulis-penulis masyaf yang Jumlahnya juga mungkin sudah Zaman tabi utabiin Sudah jutaan Sehingga sampai pada kita ini Al-Quran itu mutawatir Tidak ada keraguan sama sekali Bahwa itu asli Dari semenjak diturunkan Al-Quranul Gharim Maka disebut Qatayyus sebut Pasti ketetapannya Ketetapan Sampainya pada kita ini Tidak ada satupun yang Hilang atau menyimpang Atau berlebih Tidak ada Tidak asli Atas dasar itu Dulu saya pernah cerita Ada namanya Seorang wanita Yahudi Yang namanya Maria Dari Amerika Korresponden kepada Abu'ala Al-Maududi Korresponden menanyakan Apa itu Islam Tanya-tanya masalah-masalah Aneka ragam Tentang Islam Akhirnya mantap Maria ini Terbang dari Amerika Meninggalkan pekerjaannya Meninggalkan keluarganya Meninggalkan semua Lingkungan dan kawan-kawannya Untuk datang ke Pakistan Menemui Abu'ala Al-Maududi Di Lahor Pakistan Untuk menyatakan Islam Di Lahor Dia tidak mau kembali ke Amerika Takut kalau dipaksa Atau disandera disana Kecuali kalau keluarganya Sudah masuk Islam Jadi dia tidak pulang terus Di Pakistan Waktu diwawancarai Beliau menjawab Mariam Yang kemudian setelah masuk Islam Maria dirubah menjadi Mariam Ditambahi dengan memang cantik Mariam Al-Jamilah Abu'ala yang ngasih nama Setelah itu Setelah itu Diwawancara Televisi Televisi Yang di Pakistan Antara lain Jawaban beliau adalah Saya sudah Mempelajari semua Kitab-kitab kuno Tapi tidak ada Satupun kitab kuno Yang berisi ajaran agama itu Yang bisa dipertanggungjawabkan Secara ilmiah Orsinilitasnya Bahwa dia Orsinil Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan Contoh Injil itu ditulis setelah Nabi Isa naik ke langit Kalau menerti yakinan orang Islam Atau di salib Menerti yakinan mereka Lep Rungatus tahun Lagi ditulis Oh kamu peristiwa yang baru 20 tahun Lepas Di balik Kampungmu peristiwa 20 tahun yang lalu Kau cerita Aku akan ngalungi 200 tahun Lagi ditulis Bagaimana siapa yang menjamin Orsinilitasnya Belum lagi nanti Ditemukan Injil-injil Yang dipakai kok hanya 4 Oleh mereka Padahal ada Injil Barnaba Kok kenapa Barnaba Tidak dipakai Atas dasar apa Karena Injil Barnaba Tidak ada terimitas masalahnya Adanya Tuhan Allah Kenapa itu tidak dipakai Banyak pertanyaan-pertanyaan itu Pada Maryam Jamilah Kenapa dia milih Islam Satu-satunya kitab suci Yang dikawal Keasliannya Sejak turun Langsung Sudah dihafal Oleh ribuan Sohabat Ditulis Yang lain Tidak boleh ditulis dulu Terus kemudian Gelasi berikutnya Dihafalkan Quran juga Kitab suci Yang banyak dihafal Oleh umatnya Hanya Al-Quran Dan kitab suci Itu sudah menjadi Undang-undang internasional Tak nyeta Al-Quran Kok ada keriru nih Orang kok nanti Di belakangnya Ditulisi Pembetulan Misalnya gitu Padahal Alaman sekian Ayat sekian Ada pembetulan Tidak ada Kalau ada kekeliruan Harus ditarik Dari peridaran Meskipun dari Satu ayat Dari Ribuan ayat Yang ada Satu saja Keliru Harus ditarik Jadi Keaslian Al-Quran itu Insya Allah Sampai kiamat Nanti Akan terjaga Orsinitasnya Terjaga Secara ilmiah Bisa dipertanggungjawabkan Itu Penyebab Mariam Maria Masuk dalam Islam Menjadi Mariam Maljamillah itu Itu karena itu Ya Keaslianya ini Kot Iyusubut Tidak ada keraguan Karena dikawal Keaslianya Sejak turun Pohon Li murudi Ilaina Bitarik Kitawatur Al-Mufid Lilqot Ay Kang Awe Faidah Mutawatirmau Lilqot Imaring Memastikan Bisih Hatil Mangkuli Kelawan Keapsahan Barang Seng Dimukil Kama Koyok Barang Ketakot Damas Disik Boma Jadi Tidak Ada Satupun Ayat Yang Diragukan Keapsahan Keorsinitasannya Tapi Itu Soal Subutnya Sampainya Pada kita Ini Pasti Sah Tapi Penunjuan Masing-Masing Ayat Kepada Hukum Itu Beda-beda Lagin Nadalala Tahu Tetap Menyele Nunjuk Ke Al-Quran Al-Aghami Ngata Sepir Perhukum Terkadang Pasti Penunjuk Penunjuk Dugaan Penunjuk Seperti Kutiba 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 Aleikum Siyam Kama Kutiba Lallazina Min Kablikum Waqimu S-Solata Wa'at Zagah Itu Kutiyat Dalal Pasti Salat Wajib Tapi Kan Ada Salah Satak Kuru Dalam Iddah Padah Kuru Itu Zama Dari Al-Qur Al-Qur'u Al-Qur'u itu Karena Terkadang dipakai Di dalam bahasa Arab Untuk masa head Kadang dipakai untuk masa suci Imam Malik memilih itu masa head Gurunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i memilih itu masa suci Karena tidak Salah satu kuruk Tidak Penunjukannya atas arti itu Atas hukum itu Tidak Tapi sampainya pada kita Kod iya subut Kod iya subut Hanya dalalanya tidak kod iya Geninya Memper itu masa suci Tiga masa suci Memper idahnya adalah tiga masa head Nah kalau yang kod iya Contohnya kayak apa ini Penjelasannya Yang kod iya subut Sampainya pada kita subut pasti Penunjukannya juga kod iya Penunjukannya dalalanya Itu kayak apa Ini coba Wa nasur qod iya dalalati utain nas Sekpasti penunjukannya Uwayaan nas Iku alaf bilwaridu lafal Sengkemukau Bilquran Aladziyata'ayanu Yang menjadi tertentu Apa fahmuhu Pemahamani Aladzih Alannahwilwaridi Ingatasi arah Sengkemukau Walayah tamilu Ulam member-member Beropol hafal Illa ma'nan wahidah Kecuali satu arti Dia menunjukkan pada satu arti Yang tertentu Ke ayat il mawaris Wal qudud Wal qafarot Koy ayat yang tentang waris Hukuman-hukuman Qudud Dan qafarot Bawa langitikan S.W.T Yusikum Allah Fi Auladikum Lizzakarimis Luhavziri Unsayayin Yusi Awe Masyiat Awe Perintah Kum Insirakate S.W.T Auladikum In dalam Anak-anakmu Hei orang-orang tua Bapak ibu Nak kamu meninggal Anak-anakmu Ku Dalam Mewaris Sistemnya adalah Lizzakari Iku kedua Anak lanang Mislu Havziri Unsayayin Ucawi Sepadane Bahagiane Anak Wedok loro Ini Ketentuan Pasti Serakano Di otak Atik Di otak Atik Atik Otak Ya Rakano Atik Otak Rakano Ya Sudah itu Itu Pasti Penunjuan Artinya Pasti Terus Kemudian Sampainya Kepada kita Juga Pasti Maka Ayat semacam Ini Namanya Kot Ayus Kot Iyatu Subut Wa Kot Iyatu Dalalah Al Ayati A Akmil Nyumpur Nakno Atau Atsmim Nyumpur Nakno Sebersira Al Ayati Ayat Ayati Min Surat In Nisa'i Malah Sampai Allah Subhanahu Tangan-tangan mereka Nah ini juga hukuman potong tangan Ini sudah pasti tidak ada Tidak ada keraguan lagi Tidak ada keraguan lagi Tidak ada 100 tambuan Itu juga hadnya zina untuk orang-orang yang belum menikah Kayak gitu, sudah tidak ada keraguan lagi Walazina yarmunal muhsonati summalam ya'tu biarba'ati syuhada Biarba'ati syuhada apajliduhum samanina jaldah Walazina utawang agakya syar muna kang podol Senengane nuduh-nuduh Menguduh zina kuwi Harus memiliki saksi empat orang Laki-laki yang adil Dan melihat sendiri semua empat itu Melihat pas terjadinya tindakan persinaan Jadi orangnya kena nuduh zina Sampai naik itu Dan ini Walazina utawang agakya yarmunakang podol Nuduh sop'al lazin Al muhsonati ing Wadun-wadun sing Terjaga kehormatani Summalam ya'tu nuliwure Soneka agakya sop'al lazin Biarba'ati syuhada akan empat saksi Atau seneng ngerasani wong Kayu zino Kayu zino Atau seneng ngoteng Kona ternyata wala'zino Ngantem ma'wa'edih Dewi dosa gede Padil itu mangkapa dan jilita Sepasih ragabe Wum ing alazin Samanina Enggolong puluh apane jaldatan jilitan Dijilit penggolong puluh Dipecot penggolong puluh Ong seng-seneng ngani duduh Zino Tanpa Saksi-saksi Tanpa persyaratan yang berpenuhi Walazina ugohiruna min nisa'ihim Summa ya'uduna lima kolu Summa ya'uduna lima kolu Fatahriru rakabatin Fatahriru rakabatin Minkum li'ayyata massa Walazina utarung akahi Duhiruna Kong podo Supoto zihar Podo zihar Menzihar Min nisa'ihim Sangking atau eng sebagian Bujud-bujudnya Allah zin Summa ya'uduna nuli podo Kembali Lima mareng barang kolu Dabrol Lima mareng barang kolu Kami podo ngutapake Sepala zin Fatahriru rakabatin Aifa alaihim Aifa alaihim Mengkau ik wajib Ingatasi alaihin Tahriru rakabatin Ute merdeka ke Buddha Minkum li'ayyata massa Ini masalah hukum Bihar Bihar itu Lanang Banget bencini Karubu Juni wedok Bencini ngetik temen Terus dia mengharamkan dirinya Untuk Kumpul Karubu Juni Dengan mengatakan Engkau bagikan Punggungnya Ibuku Sebagai karena Aku haram Menjimak ibuku Maka aku haram Menjimak kamu Sama dengan Aku tidak akan Menjimak kamu Itu namanya zihar Caranya Nggak dini Kepengen balik Kalau dia masih Dalam 4 bulan Kok gelom Tobat Tobatnya dengan Cara apa Bayar Kak Farah Mau Mampu jenisnya Merdeka ke Buddha Terus Bilang sama istri Saya kembali Kepada kamu Bihar Jadi Kumpul menek Itu sepotong Bihar Iku kabah Hukum-hukum Di atas Tadi yang Ada dalam Ayat-ayat itu Itu Kot Iyudalalah Penunjukannya Jelas Tidak ada Keraguan Sampainya Juga jelas Tidak ada Keraguan Maka disebut Kot Iyatus Subut Wa kot Iyatudalalah Wahai Mengkau Taiki Maunusus Nas Nas No Nas Nas Yang tegas Penunjukannya Penunjukannya Ala Ansibatil Miros Yang ngatasi Bagian-bagian Waris Kot Kot Ilyadilan Motong Tangan Wel Jildilan Jilid Miatan Kelawan Tepeng Satus Fiz Zina Inzino Wasamani Nalan Molong Puluh Jilitan Bilkong Fih Inzirm Tuduhan Zino Tanto Saksi Wa'idki Rokobalan Merdeka Budha Fikavarot Zihar Indram Kavarot Zihar Dan terus Sani Ayatiku Kalau dia Tidak Mampu Memerdekan Budha Seperti Sekarang Budha Era Ono Sampai Merdeka Awis Awis Siyam Putoposo Awil Itam Tore Mangan Wong Miskin Wanasu Yonni Yuddalala Sekarang yang kedua Tadi kan ada yang kot'i Jalalanya Tunjukannya pada hukum Apa ada yang tidak kot'i Ada Yonni Dugaan Seperti tadi saya contohkan Soal Tiga kuruk Tadi Wanasu Yonni Yuddalala Utai Nasing Hanya dugaan Penunjuannya Tidak Pasti Uraq Wanasu Yuddalala Iku Alwaridu Nasing Temek Al-Quran Al-Quran Al-Liyah Tamin Ugang Memperlopon Aksaro Engluhe Akeh Mimak Nan Wahidin Sang Satu Arti Bima Jalit Ta'wil In Dalam Pangguna Misa Lafziri Mustarak Hal Sepadanya Lafal Mustarak Lafal Mustarak Itu Lafal Hijim Punyai Arti Lebih Dari Satu Kal Kuru Kaya Lafal Kuru Fi Kau Lihita Ala Wal Mutallaka Tu Yatar Abbas Nabi Amu Futhi Hinnas Salah Satak Kuru Utawa Dan Wasan Dan Cicolak Iku Yatar Abbas Napa Nunggu Sampai Mutalak Diampus Hinnas Diri Mereka Salah Satak Kuru Yang Telung Kuru Bahkan Telung Kuru Itu Telung Apa Telung Masa Sucian Apa Telung Masa Hinnas Bisa Bisa Punya Arti Ini Bisa Punya Arti Itu Antara Dua Arti Arti Masa Suci Ada Yang Yang Menggunakan Kur'un Untuk Masa Suci Ada Juga Sebagian Orang Arab Menggunakan Kur'un Untuk Masa Hid Wal Wal Haydi Lah Padalah Latuhu Padakun Mongko Ano Padalah Latuhu Lennuduh Kelap Al Kur' Ala Ahad Il Makna Ya Ini Ngata Sesalah Siddini Dua Arti Iku Zun Niyatan Hanya Dugaan Berarti Tidak Merupakan Kepas Dia Sing Menafsiri Itu Tiga Masa Hayat Dugaan Sing Menafsiri Iku Tiga Masa Suci Duga Dugaan Khusus Baiknya Tarjamah Tarjamah Al-Quran Tafsir Al-Quran Yang Diindonesiakan Itu Janganlah Mengambil Salah Satunya Saja Dijelaskan Kalau Dia Memilih Tiga Suci Misalnya Dikasih Footnot Sebaikan Ahli Tafsir Menafsirkannya Tiga Masa Hayat Kalau Yang Menerjemah Itu Tiga Masa Hayat Di Bahannya Diberi Footnot Sebagian Ahli Tafsir Menafsirkannya Dengan Tiga Masa Suci Itu Baru Objektif Soalnya Al-Quran Terus Saudara Saudara Di Al-Quran Saja Itu Itu Tiga Masa Hayat Yang Mengatakan Tiga Masa Suci Tidak Ada Di Al-Quran Nah Kacau Makanya Penterjemah Itu Buk Ya Bijaksana Buk Ya Penafsir Penafsir Itu Bijaksana Yang Ke Indonesia Itu Loh Jadi Buk Ditulis Semua Kui Jadi Orang Bingung Ke Buk Kudah Di Fanatik Sendir Tafsir Masa Suci Dibilani Sendir Tafsir Masa Hayat Dibilani Yang Ada Di Al-Quran Itu Padahal Itulah Falmus Tarok Bisa Punya Arti Masa Suci Bisa Punya Arti Masa Hayat Nah Ditulis Ada Sebagian Ahli Tafsir Memilih Tiga Masa Suci Tapi Sebagian Yang Lain Memilih Tiga Masa Hayat Kan Enak Gitu Bismillahirrahmanirrahim Fata kunu Mungkak Nopo Dalala Duru Penunjuannya La Falqura Ala Hadril Maknaya Ini Ngatasi Salah Dua Arti Dua Arti Itu Ada Masa Sudi Masa Hayat Ikuh Niatan Hanya Niatan Tidak Kot Laha Kot Iyatan Warak Kot Tidak 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 Waddamu lan Getih didih Didih wa haram Oh ini kudidih pun Dicampuri telur Waddamu gandum Tetep haram Dan ini sekarang bangke Apakah semua bangke haram Berarti Nah itu kuih mak Laut yang ini pasar yang harus mati Bangke ini Kudidih yang saya seger Terus di es itu Salam Penelan sebulu bangkrut Nelayanya bangkrut Sampai yang saya Wurip tak Apakah Nah ini kan member-member Itu seluruh bangke yang diharapkan Tapi member juga Selain Bangke laut Bangke air Berarti kalau ikan air Ikan laut Itu Tidak apa-apa Mati Ya kita milu Member apa Tahrimu Kudli maitatin Mengharamkan semua bangke Tapi ya kita milu Member apa Tahrimu Ma Ngaram Ikan 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 Beda Nyo Pemam Ita Tel Bahri Imbang Ke laut Lian Nalaf Dukrono Satu Melah Vale Ku Amun Umum Termasuk Dam Katanya Wa Gazalani Ku Dinukun Al Maitah Lagu Dam Yuta Lapal Dam Ya Tami Lumember Apa Iradat Dima I Ngarep Nger Sake Semua Jenis Darah Kuliha Yasekab Bani Ad Dima Al Jami Jadi yang Sudah Kering Bahasa Irat Lans Masih Encer Awil Masfu Hati Wutaseng Mengalir Pakot Halib Loko Kayakun Mengkono Pak Lamp Jiru Lamp Kerafal Al Mustarak Kukang Mustarak Awil Amu Ta Umum Awil Mutra Kutaseng Mutrak Iku Masuk Kategori Zonni Yad Dalalah Penunjanya Zonni Lidalah Dikron Nudra Kek Lamp Mustarak Amut Rak Mau Ala Makanan Yang Atas Satu Arti Wah Timah Lidalah Lati Lan Memper Oleh Menunjukkan Rafal Mustarak Mau Satu Sih Ala Makanan Akher Yang Atas Arti Yang Lain Minha cell